Halo Nukersel 23 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck Palkia Vistar dan deck Palkia Vistar yang kubahas ini adalah salah satu dari dua deck Palkia yang menurutku deck Palkia terbaik ya Kenapa aku bahas yang ini dulu yang dikombo dengan Dash Noir dan Dash Club karena untuk kombo satunya itu dimainin sama kartu-kartu baru dari set Stellar Crown dan itu masih belum rilis ya sampai tanggal 12 September jadi tunggu aja sementara aku bahas yang kombo-nya sama Dash Noir dan Dash Club jadi kita langsung mulai aja review dan guide-nya pembahasan pertama gimana budget dan keuniversal yang dari dia gini kalau dari segi budget deck ini cukup murah untuk ukuran deck yang bisa dimainkan dirang ya karena Palkia Vistar nya itu dikasih gratis bersamaan dengan raja negeri ninja Vincent di piti dan suaka Bilih itu dari kasih gratis semua kamu untuk segi pokémonnya harus nambahnya mungkin diuruskan Lunax ini enggak pernah dikasih gratis tapi ku yakin kamu udah punya karena kartu ini metah banget kepake banyak deck dan buat beli doskul lainnya jadi doskul Dash Club dan Dash Noir apalagi Dash Noir ini kamu butuh tiga kopi dan ini kartu rare jadi 400 kredit mungkin mungkin kamu cuma perlu nambah di tutok kalau dari segi pokémonnya untuk segi trainernya pun udah baik kasih gratis dan misalnya kalau kamu pun waktu dikasih gratis tuh belum main ke yakin kamu udah punya gitu sekarang karena karena kartu-kartu trainer dideki ini adalah kartu-kartu trainer yang sering banget kepake di deck lainnya atau bisa dibilang kartu trainer meta gitu untuk keuniversalan Palkia tuh deck-nya banyak banget ya Palkia Vistar bisa dikombol sama Pokemon air lainnya terus dia juga bisa bisa dimainkan bahkan didek Gold Dingo EX terus dia didek ini sama Dash Club Duster sama kedepannya sebelum bilang dia punya deck lainnya yaitu sama terapagus dan area 0 under depth ditunggu aja videonya yang sama terapagus dan area 0 under depth pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini yang jelas Palkia Vistar itu adalah penyerang utamamu yang nyerang diaktif kita cuman pakai satu Palkia Vistar karena itu kita cuman bawa dua copy ya Palkia Vistar dan dua copy Palkia V karena kalau kamu bawa satu doang berarti nanti kalau nyangkut bahaya dong nyangkut di press kamu nggak bisa mainin jadi kamu cuman pakai satu Palkia Vistar aja di kebanyakan game ya untuk menyerang dengan kekuat attack-nya yaitu 60 subspace well 60 base damage tambah 20 untuk tiap Pokemon bench maupun kita maupun musuh gitu jadi kalau misalnya full bench kita dan musuh berarti damage-nya bisa sampai 260 dan ability-nya ini adalah ability yang membuat Palkia Vistar tuh jadi Pokemon Mandiri dengan star portal dia bisa ngambil sampai 3 energi air dari disk file untuk langsung ditempelkan ke Pokemon air kebanyakan kamu bakal tempelin ya ke Palkia Vistar sendiri ya biar nggak usah capek-capek nempelin energi gitu dan untuk ngebuang energi tersebut bisa pakai bantuannya Radian Gerinja pakai concept card-nya buang satu energi dari hand lalu ambil dua kartu baru dari deck ataupun dari skokabili pakai ability skokensisnya yang cuman bisa dipakai di term pertama untuk ngebom semua kartu dari hand lalu ngambil 6 kartu baru ini bagus sekali yang pertama untuk ngebuang energi jelas yang kedua untuk menghindari hand bukaan atau tujuh kartu pertama yang busuk lalu yang ketiga untuk bantu kamu buat langsung naruh beberapa daskul nah karena kamu cuman pakai satu Palkia Vistar berarti kemungkinan price card yang bisa kamu ambil itu cuman dua dengan satu Palkia Vistar sebelum dia ko sisanya tugas untuk mengko Pokemon itu diserahkan sama dasklop dan dasnoir makanya di game ini eh di deck ini kebanyakan kamu bakal pakai 2-3 daskul untuk kamu evolusikan dari dasklop maupun dasnoir yang punya ability crossblast dimana ketika kamu pakai ability ini Pokemonnya akan langsung ko atau ngasih satu peraskat ke musuh bahasa lainnya tapi kamu bisa naruh 13 damage counter atau senilai dengan 130 damage ke salah satu Pokemon musuh kalau kamu pakai dasner kalau misalnya kamu pakai dasklop cuman lima ya jadi separuh lebih kecilnya 5 damage counter atau senilai dengan 50 nah jadi sisanya eh kan berarti sisa empat price card setelah Palkia tuh bisa mengko terus sisanya ya kamu serain ke dasner buat ngambil dua lagi sampai tiga price card gitu tergantung HP musuhnya dan ketika game itu belum berakhir eh kan sudah banyak mati itu Palkia Vistar mana kita maupun dari dasklop dasner kita mungkin sisa satu price card dua price card kamu tinggal kasih tugas untuk nge-finishing gamenya pakai Blood Moon Ursul naix dengan serangan Blood Moon nya 240 damage itu besar banget damage-nya bisa Wanikyo banyak Pokemon X basic dan ability-nya dimana eh harga serangan dari Blood Moon yaitu bakal berkurang satu energy coros untuk tiap price card yang musuh ambil jadi kamu nggak mungkin kamu ngisi lima energi mungkin bahkan cuma bisa ngisi satu sampai dua energi itu bahkan nggak ngisi sama sekali karena kenapa karena ya Palkia Vistar muda mati otomatis musuh udah ngambil dua price card habis tuh dasner dasklopo kamu pop jadi udah ngasih dua sampai tiga price card jadi kemungkinan ya kamu cuman ngisi satu sampai dua atau bahkan nggak usah ngisi sama sekali Nah itu adalah strategi utama dari game eh dari deck ini Nah untuk lebih lengkapnya mari kita langsung masuk ke in gamenya masuk di in gamenya dan kita mau untuk selalu maju pertama ya sebisa mungkin karena kan kita coba pakai satu Palkia Vistar berarti kau maju kedua kamu kemungkinan bakal diserang yang dulu di next turn dan itu sangat bahaya dan secara setup Palkia Vistar tuh gampang banget disetapnya bahkan kamu nggak perlu untuk nempelin energi gitu ke Pokemon ini tinggal nanti pakai ability-nya dan kalau misalnya handmu jelek tinggal pakai aja skokabili itulah gunanya skokabili oke dan kita ini ngelawan deck charizard deck yang jadi makanan empuk buat kita jadi ini sangat suka untuk ngelawan Pokemon yang awalnya tuh Pokemon basic kecil ya karena kamu tahu kan dasner bisa langsung banget kewan ke mereka nih dan oke ini bagus sekali kita langsung bisa setup 2.school dan 1 skokabili Oh kayaknya enggak perlu skokabili malan eh ini langsung kita set up 2.school aja lagi karena kita langsung mau nge-wipe out mereka dari awal ya kayak nggak perlu skokabili deh soalnya udah lengkap tapi nanti kasih irida lah dan sebagainya eh nespol ini buat ngambil ini ya rasi binja ya ini nggak perlu skokabili nih eh buang eh kalau dari awal sudah bisa buang tiga energi nggak apa-apa ya jadi buang energi banyak tuh sangat-sangat tidak apa-apa tidak gini malah bagus gitu nanti star portal bisa maksimal sekali oke jadi kasih dasklop eh buang lagi ini untuk ngambil palkiannya ya nanti nexternya tinggal ngambil palkian pisar pakai iridan irida kan bisa ngambil satu Pokemon air ini tracking shoes Oh yes kita butuh night stretcher Nah kita enter aja jadi di nextern nanti kita tinggal ngepop up dasner-dasnernya untuk kau carmander pijenya dan lain sebagainya Terus hanya cirang sama Palkia gitu ini nexter ceritanya buat apa biar kamu bisa kombo jadi misalnya ini kan dengan irida aku bisa cari dasner kan pakai ultra bowl korel candy dasnernya aku pop-up meledak dasnernya otomatis mati kebuang dondy trash nah kamu tinggal ambil lagi pakai night stretcher dasnernya habis itu kalau misalnya darah candy pakai lagi Nah itu gunanya kamu bawa sampai empat night stretcher tuh itu supaya kamu nggak perlu sulit-sulit untuk nyari dasklop ataupun dasner yang masih ada didet tinggal ambil aja lagi dari bisnis kapal gitu Oh ya ini bahkan kita bisa ngambil multi ke olah gear dengan rasin gerinja karena kita bisa pakai mulai surikanya ini udah tiga energi empat energi bahkan di sini jadi kita bener-bener bisa nge-wipe out ini mereka kalau mereka enggak pasang eh tapi rasanya pasang deh kalau dia nggak pasang manfi salah banget ya jadi dia harus pasang manfi eh iya ini kayaknya dari arven tuh dia ambil badi povin buat ngelindungi manfi nya target kita pastinya cara mander dulu ya sama biji baru nanti si doskul sama rotomnya eh walaupun kelihatannya kuat banget kalau ngelawan deck cari zat deck ini lumayan sama deck turbo semua deck turbo maupun deck kayak regidrago sama deck eh lugia itu dia kalah sih lawannya palkiannya kadang deck turbo sulit ya kamu mati sama doskulnya apalagi kalau pagi amuni dari ko detail pertama sama deck turbo tambah sulit dah mainmu oke eh oke ini kita bahkan bisa nyari dashku lagi eh bentar berarti palkian sama eh ini aja ya eh ultra ball lagi eh bentar jalan ultra ball lagi dong eh enggak kan sudah naik stretcher berarti ngambilnya eh reken di lagi nah kayak gini kita bisa ngomong kita bisa ngomong kita ambil ultra ball ambil dash noirnya habis itu ambil arcade di yang diaktif jelas karena nanti dengan gitu aku langsung bisa mempromosikan palkian aku Oh jangan pagi ya ya rajin ginja aja course bless eh kita target ini pijinya dulu aja mati nah dia ikut mati oke ngambil satu price card eh oh kita nggak pernah stretcher bahkan oke eh kita ambil ini aja rajin ginja karena dia nggak pasang main of it nah kita pop-up dash noirnya lagi ini udah pasti kalah sini dia udah nggak punya kesempatan menang ya Charmander lagi disini nah habis itu eh ini harusnya palkian nyerang tapi karena aku melihat kesempatan bisa double key lagi ya udah aku lakukan disini eh eh bersama radian negeri ninja mungkin bahkan dikasih energi air loh kejam eh kita start portal lagi eh bukan start portal lagi start portal masukin tiga energi 123 untuk langsung mematiin si eh ini ya dua sekolnya sama Charmander ya udah ini bisa dibilang kita udah menang satu-satu dia next turn udah nggak punya harapan buat nyerang gitu Hai itulah kenapa deck ini menurutku bisa dimainkan di rank karena walaupun dia jelek ngelawan deck turbo ataupun deck kayak reggie drago sama lugia dia masih punya kesempatan untuk ngelawan deck-deck yang kayak kayak gini ya kayak misalnya Gardevoir dragapult Charizard habis itu apalagi Greninja Greninja EX ya yang Tera tuh eh dia belum nyerah ya next turn kita langsung bisa nyerang sama Palkia tuh anggap aja dia kan harus set up Charmander harus set up Pidgeot nya lagi daskulnya lagi mungkin berarti kan kurang lebih tapi akan ada tiga Pokemon defense nya kan ya hmm berarti di misalnya udah tiga berarti 860 kita tambah dua disini 100 dari 160 Aduh kurang dikit lagi bisa ngebunuh Rotom ya Oke nih pasti dia ngorbanin Rotomnya nggak mungkin yang lain kan ini jangan-jangan aku langsung di itu ini eh Anfer stem ya Sekarang deh cari satu pakainya Anfer stem aku juga pakai Anfer stem kalau main deck cari sampai nanti ya nanti kedepannya tuh ada gritri aku mulai lihat dulu apakah gritri tuh sebagus itu untuk menggantikan posisian versi-versi karena sekarang tuh deck charizard mainnya counter-attack gitu jadi mainnya pakai counter-catcher udah untuk frame catcher lagi nanti nanti di video berikutnya dari deck charizard bakal ada perubahan cara main yang bakal jelasin ya misalnya maju pertama masuk kedua tuh bakal berubah semua nanti bakal jelasin nantilah waktu setelah klon ini kan tinggal tiga hari lagi kan ya setelah klon tuh bisa dimainkan ini harusnya kalah ya dia nih Kenapa dia nggak nyaruh aja Hai hmm Hai otor Tron Oke Thor Tron boleh mainnya Thor Tron berarti rotomnya dirubah sama dia ya sama Thor Tron diubah jadi apa ya sama Charmander lagi menurutku Hai ini kita bisa pakai nackstrider lagi untuk ngambil energi lagi jadi satunya buat ku tempel di Palkia satunya buat ku tempel di Radian Green Ninja nya eh enggak satunya buat ku pakai ability-nyaквitnya Radian jenisnya karena kita perlu kartu baru oh in Oh enggak perlu Kenapa aku berpikir serumit itu kita masih ada satu dasgore di sini Iya kan tinggal enggak Zscher Dasner lagi ini rotomnya ini eh kok rotom nabdn wanjir Hai Kak game kini Jonjan aku oke waduh 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 Eh kok bahaya ini kenapa aku tiba-tiba takut ya kena comeback oke ini kalau comeback gila sih ini bener-bener high IQ ya si pemain cari setnya ntar ini kalau misalnya ku damage dash coolnya eh ku damage pakai dash noyer dia kan udah kena 130 berarti HP yang sisa 200 tetapi pagi aku masih belum bisa kau dia di misalnya kecil banget ini paling bahkan enggak sampai 100 ya iya enggak sampai 100 ini kalau si doskul ku di kita korbanin kita butuh ursaluna ya waduh ursalun aku enggak ada kemudian ku lagi hmm aduh Vision di video script script Oke superrot persalut aku di mana ya Waduh dibawa-bawa di kampek ini kalau di kampek gila sini salut ini aku sama deck cari set musuh ini pro ini yang main cari setnya bisa sampai membuat move kayak gitu burning darkness terus eh gimana ya Hai dia kan ngambil satu price cut lagi eh ke terus berarti Oh iya paling aman nge-promote palkiannya dulu ya Iya kan nge-promote palkiannya dulu terus ya main dan hajar aja uh uh ayono Oke kalau iono mungkin ceritanya bisa beda sih kita coba dulu aja Hai soalnya kalau aku dapat pesih Hai ntar kalau aku bisa mendapatkan kursa Luna kemungkinan aku tetap menang sih Oke heavyball ada nggak ya Oh nggak ada dong Oke berarti ya kita eh 120 wah kalah ini gokil cari saja bisa kembaliin keadaan dong oke iya kan nih palki aku tewas kan sih eh belum ya Oh belum 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 eh udah 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 kita udah sisa dua praskan berarti kan dimenya sudah 300 Aduh sangat disaingkan sekali Hai ya kalah sih ini nggak mungkin menang ini Hai jangan tinggal mukul palki aku dia sih satu praskat otomatis dasner ku eh nggak berguna soalnya kalau aku pencet dasner ku yang langsung menang dia diisi satu praskat anjir comeback klik tortornya bener-bener ngeri ya Iya sih aku juga main tortron sekarang di teksa riset kena influensi dari tort ya Hai mungkaraan first time lagi eh hai oke eh waduh harusnya Tidak aku evolusi ini malahan dasner ku jadi berat ini biaya mundur oke eh kalah dong gokil eh ya kalah ya nih ya coba kuirida apakah masih ada cara untuk menang ini udah enggak bisa sih eh Oh Aaron Baddel Hai Oh prime catcher ada juga pengera tapi enggak ngaruh semua ya Hai Oh bentar saluna balik Sama ini Ya ini kalah sih ini Kita gak mungkin bisa menang ini Yaudah berarti kalah Gokil aku kena comeback dong Oke kita langsung masuk aja di gameplay berikutnya Masuk di gameplay kedua setelah kita di comeback Aku bener-bener tidak melihat Tortoronnya dia cook the game ya Di comeback loh aku Harusnya tadi masih ada kemungkinan menang dikit sih Kalau misalnya aku gak ngevolusiin Dasnoirku Aku tadi terlalu terburbur untuk ngevolusiin Dasnoirku Karena kan aku tinggal maju Induskulnya Terus nanti aku dapet Vision DPT Itu kemungkinan aku bisa dapet itu Arton Vessel buat ngambil energi buat ngebundur Induskulnya Terus bisa juga dapet Ursula Tapi itu kemungkinannya agak sulit Tapi masih ada kemungkinan Harusnya aku gak ngevolusi Induskulnya Tapi yaudah mau gimana Itulah hebatnya cari risetnya Padahal kan dia udah ketemu lawan Yang decknya secara Deck itu lebih menang Palkia Seperti yang bisa kamu lihat tadi Kombo ku lancarkan dia Langsung bisa ambil 4 price card gitu Tapi dia keambek Kita ngelawan apa ini Apa ya ini Oh ini The Genggar Oke Genggar Harusnya menang Karena ini stage 2 Tapi aku tidak mau jumawa Karena tadi saya dihukum karena kejumawaan saya Dan apalagi kita maju ke 2 ini Kurang suka ini maju ke 2 Ya ini Paling bagus ya Ini aku pakai Vision Eh kok Vision DPT Pakai Skokabili langsung Karena jelek banget kartaku di awal Aku butuh Vision DPT Wih kok Vision DPT Skokabili sorry Collapse Stadium Kenapa dia belum-belum Collapse Stadium ya Emangnya dia tahu ini Aku main deck apa kok langsung Collapse Stadium Ursula Luna kan bisa masuk deck apa aja Oh oke Next ball untuk pengambil Skokabili Oke palkiannya cuma 1 ya Jadi harus hati-hati Rare Candy buang Ini aku mau ngambil Green Ninja jelas Consil Card buat ngambil lebih banyak kartu lagi Oke palkiannya dapat Tracking shoes No Dah udah ada 3 energi Let's go Oke irida Irida worth it gak ya Enggak sih ya Enggak Enggak Jangan Jangan Mendingan tunggu aja Kalau misalnya aku bisa dapat kartu yang lain Lebih worth it Mendingan ambil 2 sekolah aja Abis tuh liat nanti Ini kan abisnya mau aku skokabili Disini Ini kalau status Duskul aja kurang ya Sebisa mungkin 2 Waduh Baiknya gak bisa aku kecilin Harusnya tadi aku Aku pakai Tapi kalau ini jangan aku pakai Tetep aja Kartunya juga aku buang ya Sama skokabili Jadi gak ada gunanya Oke berarti kita cuma bisa tunggu aja Dalam posisi gini Ntar Kita buang lagi aja energi Satu Oke let's go Ini kita tempel di palkiannya Terus heavy ball Skip ya Skip aja Kurang enak nih kita Majunya Nggak kayak saya enak tadi Next turn kita pakai Radia Negeri Ninja Aku perlu Iridah lagi Buat Nge Itu loh Nge switch Ursalunaku ini tuh Ursalunaku ini tuh Ursalunaku ini langsung Yang aku diaktif ini Gak enak betul Terus dengan Iridah Oke di Iono Terima kasih Aku butuh Iono Let's go Oke nice Kita Akhirnya bisa Nyerang ya next turn Ini Iridah Kita bisa ambil switch Terus kita bisa ambil Palkian besar Tapi kita masih Belum bisa ngepop Dash Noir kita ya Kita gak dapet RR Candy mas ya Tapi at least Ursalunanya bisa kita mundurin lah Itu hal bagusnya Oke Pekaran oke Ngapain ya Genggar pakai Pekaran Kan tuh gunanya apa Genggar kan gampang Isinya Cuman butuh 2 energi Oh dia pakai Binding Moji Soalnya Oke masuk akal Nambah damage Oke dia skip Aduh agak eman Ini ngebunuh Clever Oke Kita pakai Lost Vacuum Kita buang Saja Next Ball Kita tidak perlu Next Ball Disini Oh Oh Wait Kenapa kok gak langsung Snap sama Radiant Green Ninja Aja Iya kan Iyep Gitu aja Soalnya Ini pagi aku udah ketempel Satu energi Tempel lagi Star portal Ya kita langsung Bulu aja lah Dua Gaslinya Satu Dua Tiga Sama kayak tadi Waktu ngelawan cari Set Yang kena comeback Oke Kita snap langsung Bam Bam Soalnya nanti Nyari satu energi Itu gampang banget Kita tinggal ambil lagi Sama naik stretcher Atau pakai R-20 vessel lagi Dan lain sebagainya Gampang kok Nyariknya Tuh ini udah dikasih Bahkan Oke Harusnya menang Tapi aku tidak mau sombong Tadi aku trauma Kena comeback Oh ya Dan deck ini tuh Kalau kamu sadar Gak sadar Mirip banget sama Arkias Nah Emang Basicnya sama kan Cuman Ada lebih kurangnya Kalau kamu pakai Arkias Kombo mu buat Ngemainin dasner tuh Lebih lancar Karena Arkias kan Abilitynya bisa Ngebeli dua kartu Apapun ya Jadi termatis Ngebuild up daskul Mau ke dasner tuh Lebih enak Tapi kekurangannya Masalah penyerangnya Yaitu Arkiasnya sendiri Kalau kamu gak bisa Dapat energi Tidak pertamamu Berarti kamu gak mungkin Bisa nyerang kan Pakai Arkias di next turnnya Sementara Palkia tuh Gampang Tinggal pakai aja Star portalnya Selesai Gak usah nempel energi pun Kemungkinan besar bisa nyerang Gitu Jadi ada lebih kurang ya Dan Oke kita tetep bisa nyerang Ada enak saya Dan Secara damage pun Palkia kadang-kadang bisa lebih tinggi kan Karena kan Kalau Arkias itu Sakletnya di 180 200 damage nya Kalau si Palkia bisa lebih Tergantung Seberapa banyak Benchmu Ataupun Benchnya musuh Itu Oke ini Waduh Ini geng Oh wait Kita belum tentu Bisa nyerang Aku lupa Kalau serangannya Genggar tuh Mendain energi Ini bisa-bisa Radin Greenja Aku gak bisa mondurin Disini Oh tapi mati ya Iya sih kan 160 Oke aman-aman Kukira gak mati Lupa Jarang banget Aku temukan Genggar Terus disini Gak bagus Karena kita Udah pakai Primecatcher Jadi Manganya Gak bagus Sementara Di deck Arkes itu Kan Itu Pakai yang lain Ya Manganya Terus Juga Deck Ini Bawa Countercatcher Juga Pastinya Aman Gak usah Push Palkia Terus Kita Yono Kita Butuh Yono Oke Ini Buat Vision Dpt Terus Next Tracer Kita Udah Gak perlu Greenja Lagi Udah Selesai Tugasnya Dia Kita Yono Gnowing Course Tidak Masalah Kita Kita Perlu Ngecilin Handnya Dia Handnya Dia Besar Banget 8 Oke 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 Pokestop Oh Nice Oke Let's Go Kita Dapet Oke Kita Ini Bisa Matikan Clefanya Sama Dash Klop Oke Terus Kita Ngambil Tiga Terus Dia Akan Empat Terus Aku Tinggal Pakai Dash Noir Untuk Ngebunuh Genggarnya Secara Langsung Aku Kumbu Sama Palki Aku Oke Ini Dikasih Ini Oke Terus Nanti Tinggal Kasih Ursa Luna Gitu Kan Aku Mau Pakai Mew Kenapa Aku Pakai Mew Oh Atau Iron Bandel Aja Iron Bandel Aja Buat Nanti Nga Switch Terus Flip The Script Oke Ini Berapa Damagenya 240 Oke Belum Mati Berarti Harus Dibantu Sama Cross Bless Dia 130 BEM Mati Ada Baiknya Kita Ngambil Geni Ninja Lagi Karena Kemungkinan Kita Butuh Buat Nyari Kartu Lagi Kalau Misalnya Kurang Ambil Lagi Kita Udah Gak Butuh Dust Snow Cukup Dust Gitu Cukup Terus Kita Serang Kita Hold Aja Dulu Atau Kita Kecin Lagi Kita Masih Ada Ter Vessel Oke Tracking Shoes Bisa Kita Pakai Lagi Ini Kalau Gak Mau Kepakai No Kita Gak Butuh Ultra Bull Oke Yono Terus Sub Special Oke Misalnya Dia Next Kasih Genggar Kita Gak Bisa Bunuh Kan Terus Kita Tinggal Iron Bandel Aja Terus Serang Sama Ini Rusa Luna So Ini Anggap Palkai Aku Mati Kalau Kalau Palkai Aku Gak Mati Ya Udah Jelas Menang Gitu Kan Kalau Palkai Gak Mati Tinggal Air Bandel Ini Udah Kemungkinan Mati Semua Kartu Kartu Ini Soalnya Ini Kan Udah 3 Ini 5 Berarti Kan 8 Sudah 160 Tambah 60 Lagi 220 Udah K.O Ini Vision Dpt Jadi Tinggal Pakai Iron Bandel Itu Strategi Harusnya Menang Harusnya Menang Kalau Gak Ada Apa Please Jangan Ada Tadi Kayak Dicortron Atau Apalah Anjir Teru Kuat Emang Cari Set Kedepannya Cara Main Lain Itu Mau Sneak Pekin Dulu Palkia Dengan Adanya Terapagus Sama Zero Area Zero Itu Kan Base Bisa Jadi 8 Jadi Mati Sepal Itu Jadi Dek Wanit K.O Maksimal Dimagenya Kalau Bench Musul 5 Bench Kita 8 Pokemon Berarti Kan 320 Itu Cuma Cari Set Yang Charizard Yang Juga Memanfaatkan Area Zero Itu Misalnya Dia Nempelin 6 Pokemon Ya Berarti Udah Bisa Nguan Dik K.O Dia Karena Demage Sudah 340 340 Itu Damage Yang Cukup Untuk Nka Semua Pokemon Di Format Ini Karena HP Terbesar Kan 340 Ini Harusnya Menang Misalnya Dia Bisa Nyerang Sama Tricky Step Terus Mind Energy Pun Aku Tinggal Ambil Selainnya Aku Bawa 7 Energy Di Deck Ini Dan Aku Baru Ngebuang Empat Jadi Aku Yakin Masih Ada Energi Apalagi Price Kaya Cuman Sisa Satu Harusnya Sudah Menang Kita Kalau Dia Gak Aneh Kita Sudah Punya Semua Yang Dibutuhkan Untuk Menang Tinggal Nanti Next Iron Bundle Selesai Udah Game Kalau Misal Pagi Aku Vistar Ku Entah Gimana Caranya Itu Kena Wandit Ko Tinggal Pake Ursaluna Terus Iron Bad Lagi Menang Juga Oke Roaring Gak Masalah Tetap Bisa Di Warn Kio Sama Ursaluna Aku Membuat Keadaan Dimana Dia Tuh Gak Bisa Comeback Sama Sekali Dengan Naruh Iron Bundle Naruh Salunan Terus Abis Naruh Green Ninja Ini Video Solid Fable Terakhir Video Berikutnya Sudah Langsung Masuk Ke Stellar Crown Deck Pertama Yang Ku Bahas Jelas Terapagus Kura Kura Meta Kita Habis Itu Cari Zert Dragapult Karena Menurut Ku Tiga Deck Karena Menurut Ku Terapagus Dek Paling Kuat Nya Berarti Harus Direview Pertama Habis Itu Dua Deck Ini Cari Set Sampai Dragapult Itu Dapet Buff Yang Sangat Besar Gitu Di Star Fable Eh Di Stellar Con Habis Itu Mungkin Baru Nanti Sisanya Misalnya Hydrable Habis Palkia Ini Itu Masih Belum Tahu Pokoknya Tiga Video Pertama Aku Pasti Terapagus Car Research Sama Dragapult Sudah Pasti Gak Mungkin Yang Lain Bisa Baru Lihat Dulu Soalnya Banyak Banyak Ya Deck Barunya Ini Soalnya Star Lair Bukan Star Fable Set Utama Kalau Set Mini Set Jadi Gak Terlalu Banyak Deck Baru Star Lair Banyak Banyak Ada Cinderace Ada Hydrable Ada Palkia Ada Deck Budget Kovu Kovu Lupa Habis Itu Masih Ada Cinderace Tadi Gak Galk 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 Masih Ada Banyak Banyak Oke Ini Kenapa Dia Terjadi Gak Main Lama Banget Dia Gampain Ya Dia Dia Menyerang Sama Roaring Moon Tapi Gimana Cara Mengumundurin Genggar Aku Bingung Gitu Oke Yang Selanjutnya Udah Menang Ini Tinggal Ku Oh Wait Oh Belum Tentu Menang Oh Siet Bentar Ada Prime Catcher Wah Ada Prime Catcher Oke Harus Ya Kalau Ada Prime Catcher Aman Please Kasih Aku Prime Catcher Biar Tidak Terlalu Lama Game Aduh Gitu An Lagi Ya Boleh Karena Ada Night Stretcher Energi Air Bisa Ambil Balik Oke Nes Debrum Oke Kita Menang Disini Ambil Energi Air Lagi Terus Tarik Sembarang Tarik Si Kecil Inilah Man V Terus Mundurin Ya 20 Damage Tidak Berpengaruh Oh Oh Ya Mundurin Terus Terus 60 Oke Semoga Kalian Paham Jack Ini Mainnya Tidak Terlalu Susah Bisa Kalian Lihat Tadi Setup Bukan Tidak Terlalu Muluk Muluk Tapi Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Terima Kasih Terima Terima Kasih Karena Sudah Menonton Tidak